Hukum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nurul Khatimai dari kelas C, Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Saya sekarang berada di Hutan Batu yang merupakan salah satu situs yang terkenal berada di Pelurahan Ballyaging, Kecamatan Maloci, Kabupaten Pangkajenek dan Kepulauan. Hutan batu ini merupakan batuan kars yang terbentuk karena adanya pengkisan air yang kuat dan terjadinya pelapukan organik. Taman batu ini telah terbentuk sejak lama, diperkirakan telah lebih dari ribuan tahun yang lalu. Menurut cerita rakyat dan mitosnya, bahwa hutan batu ini merupakan bekas tempat eksekusi manusia pada zaman masa penjejahan, sehingga dikenal sangat angkar oleh warga sekitar. Dan awalnya, hutan batu ini belum dikenal secara luas dan hanya difungsikan sebagai tempat tinggal oleh sapi. Hingga ada salah satu organisasi percintaran baloci yang menjadi orang pertama menjadikan teman batu ini sebagai area kem. Kemudian disusul dengan organisasi pramuka penggalang sepaba bulsar yang berada di Kejamatan Baloci, yang selalu melakukan perkemahan dan kegiatannya di sana. Hutan batu baloci pertama kali diekspos oleh Alfian Zahari, yang mana pada saat itu pertama kali dipublis melalui Facebook dan website internet, dan kemudian terus dikembangkan oleh para pecinta-pecinta alam yang ada di Kejamatan Baloci, dan mulai dijadikan geopark sejak tahun 2018. Dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajian dan Kepulauan sebagai wisata geosite sejak pada pertengahan tahun 2020. Hutan batu dijadikan salah satu tempat yang menjadi bagian dari Geopark Maros Pangkep. Geopark Maros Pangkep diajukan oleh berbagai kalangan menjadi uniskop global. Hingga saat ini, hutan batu dikenal oleh banyak orang sebagai tempat wisata alam karts yang indah. Batu-batu yang terdapat pada taman batu ini sangatlah kunci dan tajam. Oleh karena itu, diperlukan kehatian dalam berjalan jika tidak ingin terluka. Terima kasih telah menonton!